Jawa Barat menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Dalam seminggu terakhir, rata-rata pertambahan kasus di Jawa Barat mencapai 10.000 per hari. 12 Februari lalu, terdapat 14.106 kasus COVID baru di Jawa Barat. Pada hari itu, Jawa Barat menjadi penyumbang kasus COVID terbanyak di tanah air. Wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya menjadi penyumbang kasus COVID terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, pada 14 Februari 2022, Kota Bekasi menjadi penyumbang kasus tertinggi di Jabar dengan 2.250 kasus, disusul Kota Depok dengan lebih dari 1.300 kasus, Kabupaten Bogor 1.066 kasus, Kota Bogor 798 kasus, dan Kabupaten Bekasi 685 kasus. Namun dalam tiga hari terakhir, tren kasus COVID di Jawa Barat cenderung turun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan ketersediaan oksigen dan obat-obat terapi COVID, serta kesiapan rumah sakit. Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID di Jawa Barat mencapai 47 persen. Bor juga terus meningkat, tetapi kita sudah melakukan konsolidasi dan relatif seminggu sampai dua kali. Begitu kita koordinasi dengan para direktur rumah sakit di Jawa Barat, mereka sebetulnya sudah siaga untuk kita juga sudah ada surat timbohan kepada para direktur untuk menaikkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit antara 30-40 persen. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan, tingginya angka kasus COVID di Jawa Barat tidak terlepas dari dekatnya sejumlah lokasi di Jawa Barat dengan epicentrum COVID yaitu DKI Jakarta. Banyak warga jabar di wilayah penyangga ibu kota yang bepergian ke Jakarta setiap hari. Menurutnya, untuk menekan pertambahan kasus, diperlukan konsistensi pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan yang dulu saja diperlonggal di level 3 ini. Jadi mau boleh 60 persen itu, bahkan sekarang tidak terjadi. Mau 60 persen, bahkan lebih besar dari 60 persen. Jadi kemudian bioskop pasti dibuka, kemudian ya pasti saya yakin kasusnya tidak akan menurun kalau pembatasan sosialnya seperti itu. Karena pembatasan sosialnya masih mementingkan kehidupan ekonomi. Itu namanya pembatasan sosialnya tidak serius. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat atau PIKOBAR, hingga 14 Februari kasus COVID di Jawa Barat mencapai 841.626 kasus atau naik 8.333 kasus dari hari sebelumnya. Sementara capaian vaksinasi Jawa Barat saat ini sudah mencapai 88,14 persen untuk dosis pertama, 63,19 persen untuk dosis kedua, dan 5 persen untuk dosis ketiga atau booster. Laisa Nisa, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.